Halo dengan Bang Review disini, ada si Redmi Note 8 Ini merupakan hasil flash sale kemarin ya Udah pada nonton tau, pake kode sakti Dan akhirnya doi nyampe 2 hari kemudian ya Ternyata cepet ya nyampe nya ya Mungkin udah banyak yang nganbox ya So kali ini aku mau nganbox dengan kecepatan yang tinggi Aku akan nganbox dalam waktu ya sekitar 2 atau 3 detikan Percaya gak gimana caranya? Mulai di-unbox dalam hitungan 1, 2, 3 Oh yeah, asik Oke, jadi di dalamnya tentu ada Carlo garansi sama buku manual ya Ya kayak gini, terus ada Cargernya, ada kabelnya buat ngecas Ada SIM ejector Kabelnya tentu type C ya Dan ini smartphone nya Redmi Note 8 Warna biru ya Cakep juga, dikletek, dikletek Ini lengket ya 1, 2, 3 Double kletek, double kletek Triple, triple, triple 1, 2, 3 Boom Oke langsung di ini ya Di setup Proses setup nya lama banget ya tadi ya Dan ini tampilannya Dan ini tampilannya, wow matching ya Background nya sama Bodi nya warnanya podo ya Biru Oke, manis juga Compact layarnya gak begitu gede ya Samping Belakang Samping Atas Ini tonjolan kameranya gede banget loh Oke, 48 MB Kamera belakangnya ada 4 biji ya Langsung di Hands on ya Seperti biasa unboxing Plus plus unboxing Gak usah lama-lama ya Oke Let's go Akhirnya punya Redmi Note 8 ya Jadi beraksi pertama adalah Aku cukup interested Sama wujud bagian depan bodinya Ya, peletakan tulisan Redmi Di bawah sini ya Di dagunya sini Ya, berkat hal tersebut Jadi ya tampilannya Jadi sedikit Terada berbeda ya Berbeda sama smartphone-smartphone lainnya Yang umumnya punya template desain yang sama Ya, seperti yang kita tahu bahwa Tahun 2019 ini Banyak smartphone yang tampilan depannya mirip-mirip Belum lagi pada tepian kaca depannya ini ya Kalau kita lihat secara seksama Ada list warna biru Tipis Rada gradasi gitu Cakep gak sih? Ya, bikin tampilannya menurutku jadi tambah manis Kalau bagian belakangnya Warnanya gonjreng Yang agak mengejutkan adalah permukaannya Ini glass ya Kaca Ini Corning Gorilla Glass 5 Bukan plastik polikarbonat Ya, smartphone harga 2,199 juta Punya material kayak gitu Dan itu menurutku sangat generous ya Semoga bisa jadi istanter baru Bagi para kompetitor lainnya Udah saatnya smartphone murah Pakai material yang rada mewah Nah, yang aku gak suka adalah Pada bagian belakangnya Terdapat kamera yang tonjolannya tebel banget Sangat metungul Ya, ini tebelnya bahkan lebih tebel Daripada tonjolan kameranya iPhone X Ya, untuk ngurangin ketebalannya Mungkin bisa disiasatin pakai case ya Itu pun kalau kamu mau pakai case Toh case bawaan juga masih ada tonjolannya Ngomong-ngomong soal kamera Kamera belakangnya terdiri dari 4 kamera Kamera utama 48MP Kamera wide angle 8MP Kamera makro 2MP Dan kamera depth 2MP Buat bokeh-bokeh Jaman now tuh mulai trend ya Kamera makro Dan kamera makronya ini Ada autofocusnya nyata Ya, tadi sempat nyoba Bentar doang sih Dan untuk foto-fotonya nanti Akan aku bikin pada video terpisah ya Oh iya, kalau kamera depannya 13MP Abis itu beralih ke layar ya Layarnya ini patut diketahui Bahwa kacanya juga pakai Gorilla Glass 5 Amazing ya Terus untuk spek lainnya Yaitu ukuran layarnya 6,3 inch Resolusinya FHD+, Dan tipe layarnya IPS Ya, beralih ke jeroannya Jadi chipsetnya tuh pakai Snapdragon 665 ya Bagi yang penasaran nama performanya Sebagai gambaran Mungkin bisa ngeliat skor Antutu-nya Sebagai berikut Besaran RAM-nya punya aku ini yang 4GB ya Ada varian yang RAM 3GB juga Dengan harga yang lebih murah Lalu ada pula RAM yang 6GB Dengan harga yang tentu lebih mahal Kalau internal storage-nya punya aku ini 64GB Slot tersendiri buat microSD juga tersedia Lengkapan fitur tentu ada fingerprint sensor Di belakang sini Juga ada face unlock Sama ada apa lagi nih Ya, yang unik adalah tersedianya infrared ya Di atas ini Buat remote perangkat elektronik Ini merupakan fitur yang udah jadi khasnya Xiaomi ya Smartphone-smartphone Xiaomi sebelumnya juga Kebanyakan dilengkapin dengan infrared Kalau NFC-NFC nggak ada ya Tapi aku bisa maklumin Karena harganya ya udah murah banget menurutku Ya, kalau misal pengen NFC mungkin bisa beli Redmi Note 8 yang pake Pro ya Tentu harganya lebih mahal Terakhir kapasitas baterai Gedenya sebesar 4000 mAh Colokannya udah Type-C dan mendukung pengisian cepat 18W Yowes, itu tadi unboxing serta hands-on singkat si Redmi Note 8 Impresi pertama bila ngeliat overall spek sama harganya Maka doi ini termasuk good value banget Ya, tipikal smartphone Xiaomi lah ya Harganya murah dengan spek yang lumayan Oke, nantiin aja video selanjutnya hanya di channelku Makasih udah nonton Jangan lupa untuk share video ini ke sosmed kalian Jangan lupa untuk ke subs Terus follow juga IG sama Twitter ku at Bang Review Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya 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 Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya